Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Pagi kak Pagi kak Oke sebelum memulai acara di hari ini Aku mau tanya nih Gimana kabar adik-adik Alhamdulillah sehat Oke Sebelumnya Sebelum memulai acara selanjutnya Baik-baik kita awali dengan berdoa Berdoa sesuai keyakinan masing-masing Berdoa dapat dimulai Oke berdoa dapat dicukupkan Sesungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa Disini Saya ingin meminta kontrak waktu Sekitar 15 menit Apakah adik-adik setuju Terima kasih Baik Hari ini Saya Nurse Irin dan rekan saya Saya Nurse Irinda Akan menyampaikan edukasi terkait sadari Nah Peduli diri deteksi dini melalui gerakan sadari Payudara untuk mahasiswi Oke Sebelumnya Adik-adik ada yang tahu gak sih Apa itu sadari Siapa yang tahu yang tahu yang tolerasi Siapa yang tahu yang tolerasi Oke Dek Niputu Wahyu Dek Niputu Wahyu Silahkan menjawab Sadari itu yang ngecek-ngecek Payudara ya kak Ngecek-ngecek Iya Benar-benar dek Jadi Salah satu Cara sadari itu adalah Mengecek-ngecek Payudara kalian gitu ya Jadi Sadari ini adalah Pemeriksaan payudara Untuk mencegah Kanker sejak dunia Jadi Sadari ini tuh Bisa dilakukan sebagai Tindakan preventif Untuk mencegah Kanker payudara Gitu Oke Jadi Menurut International Agency for Research on Cancer Alias Agensi yang meneliti tentang kanker Pada tahun 2020 itu Diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta kasus baru Kanker payudara di seluruh dunia Banyak banget kan Kanker payudara ini tuh Salah satu jenis kanker yang paling umum Pada wanita di seluruh dunia Meskipun di Baik itu negara maju Atau negara berkembang Itu sama aja gitu Nah Tingkat kejadian kanker payudara ini tuh Meningkat di semua negara Terutama negara-negara berkembang Nah Sadari ini tuh apa sih Sebenernya Sadari ini itu Adalah Ya tadi kegiatan Mendeteksi diri Mendeteksi dini Kanker payudara Nah Penyakit kanker payudara ini Penyebab utama kematian Di antara Semua penyakit kanker Yang dialami wanita di Indonesia Nah salah satu upayanya Buat mencegah kanker payudara itu Bisa melalui sadari Deteksi dini Payudara sendiri Nah sadari ini Singkatannya apakah Pemeriksaan payudara sendiri Jadi sadari ini tuh Metode pemeriksaan sederhana Hanya dengan menggunakan Jari-jari adik-adik saja Jari-jari tangan Untuk memeriksa payudara sendiri Untuk menemukan Apabila ada kelainan Atau tumor secara dini Nah Apa sih yang bikin kita tuh Membuat sadari ini Jadi Penderita kanker payudara Atau yang disebut camame Di Indonesia tuh Semakin Tahun tuh semakin tinggi gitu Jadi kita harus Meningkatkan Kewaspadaan wanita Terhadap adanya Kelainan pada payudara Yang mengindikasikan Kanker payudara itu Makanya kita harus Melakukan sadari ini Nah terus Apa aja sih kak Aturan-aturan Pas melakukan sadari Nah Yang pertama Sadari ini tuh Bisa dilakukan Saat kalian menstruasi Dilakukannya Yaitu pada hari ke-7 Sampai hari ke-10 Dari hari pertama menstruasi Gitu Terus yang kedua Pas tidak menstruasi Kalian melakukan sadari Itu pada hari yang sama Di setiap bulannya Misal tiap tanggal 10 Atau misal tiap tanggal 20 Harus sama setiap bulannya Nah Terus Apa yang harus diperhatiin nih Yang harus diperhatiin itu adalah Ukuran Bentuk Kontur Warna payudara dan putih Mungkin selanjutnya bisa dilakukan Dilanjutkan oleh Nurse Dinda Baik Terima kasih kak Iren Buat ini disini Kenapa nih yang udah tau-tau Cara sadari Tapi kebanyakan belum tau Mbak Dia Nah Ini Aku bakal jelasin Caranya Udah banget Cuma 6 langkah Yang pertama Kalian perlu Mempersiapkan kaca Dan berdiri di depannya Lalu Mengantap tangan Nah Setelah itu kalian lihat Bayudara kalian Bentuknya gimana Apakah kanan dan kiri Berbeda Lalu Warnanya Juga Dan Apa Warna putihnya juga Setelah itu Apa Memposisikan tangan di pinggang Dan cek lagi Apakah bentuknya berubah Terus Nggak tau-nggak Lalu Setelah itu kalian mulai merasa Bayudara kalian Bawa ke atas Dan mengecek Apakah Ada yang Sakit Lalu Penjol Terus Seperti Bintuknya berbeda Kanan-kiri Habis di Ke atas ke bawah Lalu Diputar Searah Jika Jika sudah Semua Kalian bisa Berbaring Lalu Mengecek kembali Apakah Ada yang Berbeda Dari bayudara kalian Gampang Sangat kan Oke Oke Next slide Nah Buat waktu perasaannya Sampai Naci Buat waktu perasaannya Kalau saat menstruasi Itu hari ketujuh Sampai hari ke-10 Hari pertama menstruasi Terus Kalau nggak menstruasi Gimana Kalau nggak menstruasi Setiap 6 bulan Sekali Waktunya Kurang lebih 10 menit Setiap bulan Nah Jadi Kesikulan Dari semua ini Sadari ini Tentu banget Bersama Karena Bersama Membantu Dalam Sdeteksi Dini Tangkap Pahidara Dengan Kita Melakukan Apa Sadari ini Secara Teratur Itu Meningkatkan Ketandaran Tentang Kesehatan Pahidara Kita Terus Memanggil Langkah-langkah Proaktif Menjaga Kesehatan Dan Kita Mengurangi Resiko Keren Kepayudara Sadari ini Bisa Memberikan Kita Kendali Pribadi Atas Kesehatan Kita Dan Mengurangi Kesehatan Kesehatan Tersebut Pertika Sadari Kita Juga Bisa Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Dan Berperan Aktif Dalam Menjaga Kesehatan 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 Bayudara Kita Setelah Kalian Coba Abis Ini Mesela Depen Joran Kok Kesehatan Bayang Lahina Sudah Cepat Langsung Hubungi Vaksin Lintas Kesehatan Terdekat Dari Rumah Kalian Sebelum Kalian Ngesel Tiba-tiba Nanti Di Diagnosis Kanker Payudara Stadium 4 Tidak Mau Kan Ya Jadi Jangan Lupa Untuk Lakukan Sadari Kita Gaget Gak Tih Kak Iren Buat Ngasah Sudah Kak Dinda Kan Setelah Capek Mendengarkan Materi Tentu Buat Ada Sekalian Mungkin Bisa Ditampilkan Nih Quiznya Oke Ini udah ada Quiznya Jadi Aturannya Adik-adik Tinggal Menemukan Kata-kata Yang disembunyikan Dalam Huruf-huruf Yang ada Di layar Harus Cepat Mungkin Menemukannya Ini tentunya Kata-katanya Tentang Sadari Adik Ya Mungkin Bisa Dimulai Oke Siapa Mau Jawab Ya Dik Niputu Boleh Menemukan Kata Apa Aku Ketemu Sebentar Ketemu Vitamin D Oke Vitamin D Aduh Keren banget Ini Atas ini Kak Iren Benar Satu Poin Untuk Dek Yude Terus Adik Indira Mau jawab Oh Ini Kak Ada yang Jawab Di Obrolan Katanya Nemu Kata-kata Kanker Kanker Ada yang Nemu Hide Nih Kak Oke Betul Keren banget Adik-Adik Cepet banget Nemunya Ya Keren Oke M Kok Benar Oke Oke Boleh Oke Olahraga Dari De Indira Oke Ada yang Nemu sadari Nih Kak Katanya Sadari Oke De Jenny Terima 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 Deteksi Dini Dari De Indira Lagi Oke 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 Tunggu De Indira Adik Keren Banget De Indira Kayaknya Kurang Satu Kata Lagi Ya Oke Vitamin Di Pojok Kiri Tadi Sudah Dijalap Oleh De Yud Vitamin Di Pojok Kiri Atas Oke Quiznya Sudah Selesai Dari De Indira Tadi Menempatkan Diga Poin Selamat Ya De Indira Nanti Langsung Saja Menghubungi Kontakt Person Untuk Mengklaim Hadiahnya Selamat Mendapatkan E-Wallet Kayaknya Dari Kakak Kakak Nih Terima kasih Kak Oke Selamat Jadi Karena Quiznya Juga Udah Selesai Maternya Juga Selesai Tadi Udah Diawali Dengan Doa Maka Kita Akhiri Dengan Doa Juga Ya Adik Oh Ya Sebelum Itu Kakak Mau Mengingatkan Untuk Meramaikan Acara Kali Ini Adik Adik Bisa Paket Wibon Sadari Jadi Untuk Mengingatkan Teman-teman Yang Lain Juga Biar Bisa Melakukan Deteksi Dini Lalu Ya Iya dong Jadi Ayo Kita Ajak Teman-teman Yang Lain Untuk Melakukan Sadari Untuk Menjegah Adanya Kanker Payudara Gitu Adik 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 Semoga Apa Yang Kakak Berikan Dan Teman Kakak Berikan Bermanfaat Untuk Adik Adik Semua Mungkin Cukup Dari Kakak Tadi Sudah Kita Berdoa Berdoa Sesuai Keyakinan Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Bisa Dimulai Oke Berdoa Dapat Dicukupkan Sebenarnya Ada Kata Akhir Dalam Berdoa Terima Terima kasih Adik-adik Atas Antusiasnya Kakak Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kak Sama-sama